Halo selamanya kembali bersama golfin dan hari ini guys kita kembali bermain kelas royale dan ini ada 2 lawan 2 challenge ya guys double elixir draft challenge tepatnya kita cukup menderita by the way karena posisinya 82 guys jadi agak bertaruh ya di pertarungan ke-9 ini semoga bisa ada temen yang oke tadi udah kita kumpulin common rare dan epicnya sekarang sisa legendary chest level arena 10 gue baru tahu legendary chest ada arenanya ya ibaratkan kulit manggis kini ada ekstraknya guys jadi 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 ya kita lihat aja guys apa yang bisa kita lakukan apakah kita mampu memenangkan ini dan langsung membawa pulang legendary chest atau apakah kita harus mengeluarkan jump untuk ngulang ibaratkan ujian remedial guys kita langsung go aja 1 2 dan 3 let's see what we can do oke lava hound or Goblin Gang eh Goblin Gang Goblin Barrel gue pilih Goblin Barrel di sebelah sini plus minor oke kita double minor by the way musuh juga punya Goblin Barrel lalu disini Goblin gang gang or guards musuhnya punya baby dragon gue bakal ambil oh shit mereka punya poison spell kita bakal ambil poison di sebelah sini guys oh gua nggak tahu sih guys memberikan musuh lava hound itu tadi pilihnya tempat apa enggak cuman kita bakalan berusaha yang terbaik aja disini temen kita udah turunin furnace aja guys oke oh shit seriously bakal langsung Goblin Barrel ke sebelah sana oh my god dia malah ngezet tower dong ini orang kayaknya nggak mau gua menang deh guys dia sepertinya di 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 sogok sama siapa gitu guys biar biar nggak nggak ngasih gua menang oh 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 shit oh siap punya tesla kita punya tesla jadi oh usah langsung ancur juga dong cepet banget kenapa tuh gue bakal langsung cain ke sebelah sini lalu gua bakal Goblin Barrel lagi guys emang agak kurang terkoordinasi by the way seran kita cuman semoga tembus Z-nya pun agak ngaco ya guys oke sepertinya kita harus lebih berhati-hati karena bisa jadi musuh kita sebenernya bukanlah dua lawan yang sedang kita hadapi tapi temen kita sendiri guys oke tapi itu realitanya dua lawan dua challenge sih guys bisa jadi lawan kalian sebenernya bukanlah musuh kalian tapi temen kalian sendiri asik asik banget asik dari Hongkong oke bodoh eh eh dari Goblin ayo serang Princessnya matiin nice gua bakal langsung turunin jain kedepan sini oh shit that was a close one oke dihajar juga dong sama dia gapapa disana kita punya miner plus Goblin Barrel ke towernya lawan semoga dapet Z-nya mantep kali ini Z-nya lebih mantep guys dan disini jain kita di distract sama Goblin Heart barusan saking banyaknya produk-produk Goblin gua sampe bingung sendiri loh Goblin Heart Goblin Gang Goblin Barrel Dark Goblin apapun itulah bodoh lah emm disini gua bakalan turunin jain lagi untuk tahan oh shit that was great gua bakalan turunin Poison Spell di sebelah sini harusnya kena banyak oh siap 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 skeleton arminya kena guys Royal Giant kita terus menyerang dan kita bakal nge-slow dari sebelah sini harusnya Royal Giant bakalan bisa menculik tower kirinya ya guys di sebelah sini lalu gua bakalan turunin Red Goblin ke belakang sini dan Goblin Gang ke sebelah sini dan oke gua mau turunin jain dong salah pencet oh siap oh siap oh siap bakalan turunin ini double Dark Goblin untuk menyerang balonnya dan gua bakalan satu biji Giant lagi plus Poison di sebelah sana guys semoga dapet gua bakalan Goblin Gang aja nice please 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 oh oh siap siap oh 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 bahaya sekali berbahaya sekali sangat berbahaya guys posisi tower kita sekarang ini kalau kalah sih nggak lucu banget sih karena temen kita ngasal di awal ya guys gua kesel banget deadnya by the way membakang minor ke sebelah sana aja plus oke oh 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 Goblin baron kita tembus by the way di sebelah sana tembus guys tembus guys tembus guys tembus 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 oke oke kita apa kita bisa menang oh my god kurang waktu guys kita dihianati sama temen kita guys itu itu dikit banget lagi loh padahal loh oh my god agak nyesek guys kalau kalian ada yang senasib sama gua tinggalkan dikomentar ya guys kalah di battle terakhir ya nggak apa-apa kita buka chestnya kita bakal ngulang aja guys langsung ke payback cincong 880 gold 1 zap 2 fireball 2 wizard dan 33 elit barbarian gua nggak mau bacot lagi gua aja my god guys gila guys kesel banget karena temen kita di awal tuh agak buang-buang elixir tadi guys gua bakal ambil beat sama princess di sebelah sini plus golem golem wajib karena double elixir gua bakal ambil fireball karena kalau musuh setumpuk di fireball itu bakal worth it banget so temen kita udah ambil ice spirit mask ketir by the way itu kalau lumberjacknya dimasuk ke tim gua harusnya oke sih kalau ada giant dan bandit oke kita punya oh punya giant skeleton juga ada double witch oke hmm agaknya segimana gitu guys kalahnya kayak gitu oke gua bakal defend dulu aja di sebelah sini menggunakan witch gua temen kita pake giant skeleton langsung lalu kita bakalan ngelindungin eh oke oh siap langsung di poison ya tadi tadi gua keselnya karena temen kita main poison main zap king tower lawan loh guys kalau dia nge zap king tower lawan kayak gitu gua bakal bertanda hidup lebih lama tadi oh sial kalau tadi enggak 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 di zap sama dia king tower gua goblin barrel gua bakal memberikan lebih banyak damage kepada tower lawan di battle tadi sebelumnya itu itu ngeselin banget sih guys oke siap bandit kita nempel ke towernya lawan dapet beberapa damage ya guys dan ya gua bakal fireball aja di sebelah sini eh 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 jamis ya jamis ya nice untungnya gak miss lalu kita bakal tambahin dengan witch di sebelah sini lalu yap gua bakalan tambahin sesuatu sih habis ini mungkin oke kita double bandit aja untuk maju bersama giant skeleton gua bakal tambahin dengan goblin barrel dan nice dua bandit kita ngecas ke arah lumberjack lumberjacknya mati bentar lagi oke tapi enggak mati ternyata malah mati mati adalah punya kita enggak apa-apa guys kita lanjutin aja dulu disini princess kita nge-defend dengan baik harusnya tambahin dengan goblin heart nice oke please 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 do something for us gua bakal witch and skeleton aja ke sebelah kanan tambahin dengan bandit gak guys oh siap kanannya udah pasti down sih itu sih sama join kita jadi kita gak perlu terlalu mengkhawatirkan itu coba akan tambahin goblin barrel ke sebelah kiri sekarang mendapatkan beberapa damage dan juga princess di sebelah sini guys oh siap abis bandit kita nge-charge ke arah tower luar biasa sisa 3-13 sekarang posisinya gua bakal fireball aja biar kena dart goblinnya dua biji oke sih ada satu biji by the way yang hidup gua bakal tambahin goblin heart disini oh siap oke ada giant skeleton yang senantiasa ya guys membantu kita membunuh si peka yang defend dari peka maksud gua disini double witch kita bekerja dengan sangat baik juga giant skeleton gua bakal tambahin golem aja biar pknya semakin biar ada kerjaan lah pknya nice banget di sebelah sini guys gua bakal fireball ke arah minionnya giant skeleton turun lagi dan let's see guys let's see let's see let's see let's see oh siap abis nice 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 gua bakal taruh ini fireball di sebelah sini oke charge lagi di fireball diturunkan dan apakah kita bisa uh double hawk fighter dong siap abis nah liat guys towernya udah ditambahin sama golem kita king towernya jadi menang atau kalah itu udah gak matter harusnya ya kita kehilangan satu tower lagi juga gak masalah yang penting king towernya udah pasti down buat kita jadi itu kemenangan pertama untuk kita di challenge yang kali ini guys karena tadi sayang banget udah deket sama menang malah kalah ya guys gua bakal langsung go lagi ke battle berikutnya kita lawan Broombeer Crowley dari klan Royal Air Force gua bakal piliin Nightwitch favorit gua dong oke fireball ada Hawk Rider ya di tim kita by the way gua bakal piliin Dark Prince di sebelah sini karena Dark Prince bakal punya splash damage yang luar biasa ada skeleton army lawan yang bisa kita handle dengan baik harusnya lalu yep liat aja guys siapa yang bisa kita lakukan wuhh kita punya electric collector dan gua ngerasa itu mungkin agak beresiko jika kita gunakan cuma gak tau kita bakal mulai dengan mencoba aja dulu kalau kita gak nyoba kita gak tau oke siap double spear goblin di awal-awal Hawk Rider temen kita langsung diturunkan waduh agak terlalu cepet poisonnya ya guys agak terlalu buru-buru kalau misalnya poisonnya agak lebih dikontrol tadi wuhh siap banget kalau tadi lebih dikontrol harusnya mantep sih harusnya wuhh siap banget guys guys rata ini guys tower gua guys waduh sakit om kalau tadi kalau misalkan dipakai dengan bener eee poisonnya bisa kena ke barbarian heart juga gitu yaudah gua bakal fireball ke sebelah sana aja siapa tau kena oh siap malah miss dong taruh sebelah sana ayo roja 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 please help me roja oh gila 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 gak ngerti lagi gua koordinasi yang kurang baik antara gua dan temen gua dia bukan yang nge-defense malah fokus nyerang guys dia gak ngerti apa arti defense sepertinya guys gua gak ngerti lagi ngeliatnya dia maksa nyerang terus gua gak tau maksudnya apa ya ini orang gak ngerti soal defense sama sekali bahkan tambah nyerang di sebelah sini aja guys untuk nge-handle para-para malah hmm kan kalian lihat guys padahal belum kalah guys dia udah seperti ini oh tolonglah supercell buatlah fitur report gitu buat orang-orang yang kurang ajar seperti ini kalau main 2 lawan 2 gak jelas malah ngerusak game orang malah bikin orang males gitu kan malah orang serius pengen menangin gitu loh buatlah fitur report please supercell gak jelas lah udah lah bodo amat ya guys oke guys kita akan langsung go to the next battle aja semoga gak ketemu yang model-model begitu lagi ya guys disini gua bakal ambil hokrider kemudian kita ambil executioner ada xbow atau bowler ya wuh gua bakal ambil bowler aja karena kita punya electro wizard semoga temen kita bisa pakai gua bakal ambil roket di sebelah sini yang bisa untuk xbownya lawan lalu ada ice spirit lawan juga punya tombstone jadi hokrider gua bisa dibilang agak sulit untuk tembus dalam battle kali ini harusnya oke dan lawan gua masih belum memberikan kartu apa-apa temen kita punya graveyard by the way jadi ini bisa menjadi deck bowler executioner graveyard plus tornado itu harusnya oke ada tornado executioner itu oke sih ayolah come on come on come on get down faster faster dia baru milih 3 out of 4 oke akhirnya sudah dipilih kita lihat apa yang bisa kita lakukan guys di sebelah sini goblin barrel ready ready jadi gua mau lanjutin dengan goblin barrel aja ke depan sana oh siap oh siap abis gua bakal langsung roket ke sebelah sana guys biar kena dark prince nya juga trot nice bowler bakal gua turunkan untuk mengganggu lawan kita mereka punya 3 building bahkan sepertinya atau bahkan lebih gua gak tau oke disini executioner kita bekerja dengan baik oke oke dia terlalu buru-buru ya guys mengeluarkan gua salah pencet dong tadi dong hampir aja gua nurunin roket dong gua maunya nurunin hawk rider gitu kayak pencetnya roket gua bakal tambahin dengan ini bowler di sebelah sini sekarang oke bersihin semua goblin nya dulu lalu hawk rider nya harusnya mantep lalu disini oh siap di sebelah sini ada bandit gua gak sadar oh 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 guys 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 ini sepertinya berbahaya guys sepertinya ini akan berbahaya lagi gua bingung coba hawk rider ke sebelah sana aja semoga dapet sesuatu graveyard hawk rider udah diturun masih gak jebol sepertinya ya udahlah masih gak jebol oke lock nya saya sekali miska electro wizard nya tadi ya gak dapet dengan baik gua bakal taro goblin barul ke sebelah sana aja untuk membantuin bowler kita lalu disini ada siap abis siap abis siap abis kalian lihat guys oh bowler kita akhirnya nyampe ke tower nya cuma gak memberikan damage nya maksimal masih gua bakalan tambahin dengan hawk rider plus ice spirit plus graveyard harusnya bisa memberikan damage yang lumayan kalau gua lihat bowler gua turunkan oh siap abis graveyard kita bener-bener di counter dengan baik di sebelah sini guys bandit nya musuh turun ke arah kita gak masalah kita masih bisa sambil nge-define oh roket nya kemana tuh oh siap abis gua bakal goblin barul plus hawk rider di sebelah sana karena mereka fokusnya ke sebelah kiri lihat guys kita dapat beberapa damage luar biasa di sebelah sana lock nya temen kita diturunin 1 tower down dan kita mendapatkannya di sebelah sini oke siap oh siap gua sampe bingung sendiri loh gua ngeliatnya di push nya sampe segitunya sama lawan kita guys gua bakal main roket aja di depan jembatan lawan siap ada yang menurunkan sesuatu yang lain nice ternyata engga hmm which nya bakal di counter oleh bowler kita di sebelah sana huh mereka abis-abisan by the way mereka abis-abisan kiri udah tinggal mereka push sekali lagi aja dan kita bakal langsung berusaha untuk memenangkan ini guys tanpa banyak bacot oke langsung masuk ke overtime secara tiba-tiba dan tidak jelas dan kita memenangkannya dengan posisi yang cukup tipis guys mereka masih berusaha sangat keras untuk mengimbangkan posisi luar biasa sekali tadi huh skor 21 untuk kita ya asal dapet temen yang bener-bener mau main sih kita sebenernya gak sulit sih guys kecuali dapet temen yang aneh-aneh itu baru pusing gua disini gua ambil pk plus princess sudah nice lalu ditambah dengan hawk rider atau balon kalo gua ambil hawk rider gua gak tau balon mau gua defend pake apa karena temen gua gua bakal bikin temen gua yang milih dulu guys di sebelah sini oke dia udah milih balon juga oh my god gua pengen ambil balon cuman gapapa kita ambil balon lah satu lagi oke dirt goblin untuk nge-defend dari balon ya guys semoga musuh kita memberikan kita sesuatu yang bisa kita pake untuk nge-defend dari serangan dengan eeeh balon ya untuk eh by the way balonnya di gua kan ya tadi gua milih balon gak sih gua lupa gua lupa pada akhirnya gua memilih untuk mengambil balon atau gak cuma yaudahlah oke gua memilih untuk mengambil balon pada akhirnya tapi dia punya sesuatu yang bisa nge-defend dari serangan balon gua which is ice wizard ya gua bakalan turunin balon gua di sebelah sana double balon wow wow apakah akan tembus kita lihat saja guys apakah akan tembus kita bakalan kasih zap aja biar balonnya punya lebih banyak waktu untuk menembus dan guys satu tower pertama sudah kena serangan balon disini ice golem diturunkan oleh temen kita untuk shit please go away stop touching my tower stop touching my freaking tower my bro oh 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 my bro oh siap di sebelah sini kita masih nge-defend oh jangan buru-buru begitu my bro ngeluarin balonnya karena kita udah tau musuhnya punya sangat banyak counter untuk balon kita ya guys itu luar biasa sekali by the way oke gua bakalan nge-zap semuanya aja biar luar biasa hmm habis lu satu habis lagi lu gua bakalan tambahin princessnya sebelah sini dan juga ice kecepirit princessnya bakalan di handle dengan baik oleh princessnya kita tambahin dengan dark goblin di sebelah sini oh oh siap banget kalian guys kiri kanan kiri kanan balonnya bakalan free untuk sementara oh siap ditambah dengan reds lagi satu tower down di sebelah kanan sana di karena pekerjaan yang baik oleh balon gua bakalan tambahin pk ke depan sana aja biar musuhnya bingung mau ngapain dark princess sudah kita bunuh oh siap abis gua bakalan tambahin yang namanya princess di sebelah sini siapa tau berguna oh siap oh 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 let's see what we can do disini jain skeletonnya dibunuh dengan cukup mudah oleh pk kita guys dia menggunakan jain skeletonnya dengan kurang efektif kalo gua liat di sebelah sana gua bakalan tambahin ice golem untuk tahan badan dari serangan king tower nya gua tambahin dengan princess di sebelah sini oh siap abis di heal semua dong sama mereka dong not bad not bad not bad not bad not bad cuma disini semoga balon kita masih bisa nyampe ya guys ho 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 pk kita udah turun bakalan turunin mini pk di sebelah sana ice golem di sebelah sini gua bakalan nge zap semuanya dark goblin bakalan kita turunkan pk kita berhadapan langsung dengan golemnya jadi itu bukan hal kekhawatiran yang perlu kita eee pikirkan dan gua bakalan turunin balon di sebelah sini mungkin turunin ice golem di sebelah sana mungkin oke gua bakalan nge zap semuanya nice balon kita nyampe dong not bad mereka bingung sih guys jadinya karena karena balonnya dua arah nge-defend dari mana yang lebih masuk akal untuk dilakukan kalau maka tambahin ice golem di sebelah sana kita zap di sebelah sini dan guys kita kasih jempol kemerahan ketiga untuk kita dalam video kali ini untungnya dapet temen yang niat main juga sekali lagi kalo kalian gak niat main janganlah merusak gamenya orang lain gitu apalagi yang udah mau menang 9 kali kalian rusak dengan nge zap king power nya oke itu brengsek banget sih kalo gua bilang oke disini witch plus ice wizard gua bakalan pilih witch golem plus giant golem scarr me or arrows oh ini sulit by the way ini sulit karena dua-duanya bagus jadi gua bakalan lebih milih arrow karena kita punya witch yang bisa nge counter kalo misalkan musuh sampe menggunakan emm oke gua bakalan pilih dart goblin di sebelah sini karena kalo gua pilih arrow archer maksud gua fungsinya bakalan bertabrakan dengan witch kita which is something that we don't want right jadi yep kita kasih jempol aja di sebelah sini gua bakalan mulai dengan memancing lawan guys kita bakalan goblin baru dulu ke sebelah sana oke dia sudah langsung nge defend dengan knight plus archer ya oke rame banget yang dipake sama dia buat nge defend dari serangan tersebut gak masalah buat kita gua bakalan langsung nge lightning aja hmm 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 oke mereka langsung oke kita udah menggunakan graveyard by the way di sebelah sana princessnya udah mati sama kita cannon kita nge defend dengan sangat baik kalo gua liat di sebelah sini guys gua bakalan tambahin golem aja ya please hajar dulu banditnya please banditnya dulu di handle tolong oke 2 witch plus knight witch plus golem i see golem kita hebat ya guys dikelilingi oleh para wanita guys by the way witch itu wanitanya tompang guys bukan punya gua oke siap abis kita bakalan turun goblin barrel di sebelah sini gua bakalan taro arrow siapa tau membantu yes enggak terlalu ternyata yaudah gak masalah knightnya bakalan oke splash damage dari witch kita enggak deh witch kita ngelocknya ke tower oke splash damage akan liar guys di sebelah sana kena sangat banyak damage ke tower sebelah kiri lawan kita guys oh siap dia bakalan menurunkan itu jadi gua bakalan langsung lightning aja di sebelah sini siapa tau princessnya kena gak masih ice wizardnya ya berarti ice wizard darahnya cukup banyak bisa terbilang cukup banyak oke gak masalah gua bakalan turunin cannon princessnya lawan mati gua bakalan kasih goblin barrel aja ke sebelah sana lagi tambah dengan dart goblin di belakang sini oh shit oke gua bakalan turunin witch di sebelah sini ya guys oh siap abis siap abis please 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 go away go away go away gua bakalan turunin golem di sebelah kanan aja biar musuh fokusnya terpecah guys biar mereka fokusnya pusing guys kalo misalkan gak di pecah mereka bakalan mereka bisa fokus dan bikin comeback tapi kalo misalkan udah terpecah wuh kalian liat guys double graveyard itu tengkoroknya banyak banget meskipun ternyata gua gak berhasil menembus sebanyak yang gua harapkan not a big problem golem kita masih bertahan hidup dengan sangat baik di sebelah sana towernya udah bisa dibilang down sama golem kita gua bakalan tambahin aja sebuah golem lagi menuju ke sebelah kanan lalu kita bakalan go di sebelah sini oh siap balonnya abisin dulu om oke nice balonnya udah rata om kita bakalan tambahin arrow di sebelah sini wuh siap abis not bad apa sih wuh siap siap terus aja pin hajar pin lanjutkan pin gua bakalan kasih yang namanya lightning aja gua udah main main aja di sebelah sini karena udah pasti menang guys tower karena kita masih utuh by the way kita gak perlu khawatir karena dari tadi kita mendefen dengan sangat baik dan juga serangan yang terkoordinasi dengan temen kita itu membuat kita menang jadi guys mungkin itu aja untuk di video kita kali ini besok gua bakal nge-post disaat gua menangin legendary chess dan menunjukkan kepada kalian isinya apa karena kalian tau menarik sih guys kalau misalnya bisa dapetin legendary chess dari challenge seperti ini yang cuma ber10 jam dan gua harap kalian udah dapetin tinggalkan di komentar kalian dapet apa atau tinggalkan di komentar juga pengalaman buruk kalian tentang main 2 lawan 2 draft challenge ini dapet apa atau apapun pengalaman kalian jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe dan see you again in the next video don't forget to always stay victorious with Alvin Gaming and goodbye